hai oke kembali lagi di channel saya kali ini kita akan membuat rak bunga kali ini sedang baru diproses sama Bapak ini pakai memanfaatkan sisa kayu bangunan namanya itu jenis kayu apa Pak kayu sengon nah ini kita buat segitiga dulu dan ini kita emang benar-benar memanfaatkan barang yang ada jadi pakunya itu paku bekas juga ya Allah terus ini kita buat segitiga nanti segitiga ini akan kita eh tampak seperti ini nah akan tampak seperti ini ini nanti untuk rak ya itu nanti atas juga rak dibawah juga ada raknya juga terus terkait sama ukurannya ini ini ukuran panjangnya berapa Pak yang ini yang ini setengah meter ini panjangnya setengah meter dan ini emang kita benar-benar pakai kayu-kayu bekas dari bangunan bisa bangunan atas ini nah jadi kita daripada terbuang kita gunakan kita manfaatkan untuk membuat membuat rak bunga karena di rumah ini terlalu banyak bunga ini rumah bunga sih lebih tepatnya bukan rumah manusia nah seperti itu nanti kita akan lihat prosesnya bagaimana ketika kita ngasih alas untuk tempat nanam bunganya nah ini salah satu cara sama mengukur aja sih ini kenapa segitiga nah ini sebenarnya kaki sini sama kaki sini itu fungsinya untuk menopang aja biar kuat seperti itu ini udah jadi dua segitiga nanti kita bisa memanfaatkan seperti itu oke jangan lupa nanti kita lihat lagi proses dan tahap selanjutnya nah ini guys ini proses pemasangan belapak apa ya namanya ini iya itu terus ini nanti akan digunakan untuk sebagai tempat nanam nah ini greenhouse yang kecil ukuran 3x4 ini ada tanamannya ada sukulun 400 ada stroberi di bawah juga ada stroberi yang ini adalah media tanam nah nanti kita rencananya yang tadi kita buat yang tadi kita buat yang sisi ini nah ini tuh yang segitiga tadi sebenarnya cuma untuk naruh di atasnya nah itu nah nanti yang disini ini rencana akan saya pasang juga kayak bertelundak gitu sini 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 juga jadi kelihatan lebih manis gitu sih oke ini nanti kita potong kita potong sini bukan saya sih ya yang motong papa karena saya kurang pandai untuk memotong nah ini nanti sini ada kayak bertangga gitu nanti kita juga gunakan untuk nanam juga nah ini proses si untuk siap-siap menggergaji ini tukang ahlinya ini ini greenhouse nya terkait greenhouse ini sobat greenhouse nya ini kita saya masangnya setengah aja setengah setinggi setinggi kita biar udaranya ini sirkulasi udaranya masuk karena ketika kita greenhouse dari atas sampai bawah nanti itu sirkulasi udaranya kurang baik jadi harus kita pakai blower pakai kipas jadi saya meminimalisi hal-hal pengeluaran yang banyak jadi saya sengaja setengah aja nah nanti atapnya seperti ini ini sangat sederhana karena enggak memakan cara yang ribet gitu seperti itu nah pemasangan yang kedua nah ini adalah proses pembuatan tangga yang saya maksud tadi ini nanti kita kasih triplek tripleknya bertangga gitu jadi kita menghemat tempat karena tempatnya emang udah kecil jadi efisiensi tempat juga seperti itu ini nanti ini tanggal tiga dua satunya yang di sana tangganya yang di atas juga bisa digunakan untuk tempat-tempat tanaman yang lain nanti sore kita pindah nah kali ini siang ini saya akan mau istirahat dulu istirahatnya saya pakai untuk menulis naskah pesanan dulu nanti sore kita mulai lagi just thank you hasilnya akan tampil tampak seperti ini nah ini salah satu implementasi kolaborasi antara ide saya kemudian Bapak yang mengimplementasikan dalam bentuk fisiknya seperti ini nah untuk video kali ini saya cukupkan sekian jangan lupa untuk komen like subscribe dan semoga video ini juga menginspirasi teman-teman untuk berkebun bye bye